Ini yang gue cari nih, ini dimana gue bisa bener-bener melepaskan segala gunda-gulana gitu kan Dan jalanin, itu gak mudah ya, gak mudah Dengan itu kan kita jadi kayak maju lagi, maju lagi, maju lagi Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan gue Wendy Cagur di Meet The Artist Dan episode kali ini gue kebetulan dateng lagi ke salah satu negara yang dekat Kebetulan karena memang gue juga males jauh-jauh ke Singapura dan bisa bertemu dengan artis yang satu ini Kebetulan memang sebenarnya track recordnya lumayan panjang Karena sebelumnya gue berusaha menghubungi orang ini Tapi tiba-tiba gue undurkan niat itu karena gue takut bahasa Inggris gue salah Dan ternyata begitu gue ketemu semua orang ya Orang yang sangat humble, orang yang sangat ceria dan juga tidak kaku seperti yang gue bayangkan Kita ketemu episode kali ini dengan Mari Michelle Swignyo a.k.a Roach Mitch Terima kasih telah menonton! Halo Apa kabar? Gue panggilnya apa? Mitch? Mitch Lo sekarang stay di Singapura Bekerja juga di Singapura, sudah berapa lama? Stay di Singapura sudah close 9 tahun Sedangkan kerja Januari nanti 4 tahun Januari nanti 4 tahun 4 tahun yang udah lo rasakan sebagai seorang pekerja disini Apa? Tapi sebelumnya lo udah pernah kerja di Indonesia atau enggak? Di Indonesia belum pernah Cuma sebelumnya kayak freelance terus paru waktu kayak gitu-gitu Cuma sekarang full time itu sebenarnya seru pengalamannya sih Karena kan beragam orang di kantor ya Terus jadi kita belajar banyak hal sama orang yang atasan kita juga Cara manajemen dan lain sebagainya Terus disiplin waktu juga untuk dunia kerja kan sebenarnya agak berbeda lah gitu Dengan kalau kita sekolah dulu Terus manis-manisnya itu sih kayak pengalaman yang didapatkan dan apa yang bisa dipelajarin dari semua orang yang ada di dunia kerja Dan apa yang saya kerjain gitu Tapi pahitnya mungkin karena waktunya keambil banyak untuk kerja kali ya Jadi kalau mau kayak graffiti atau doing hobi Itu harus bener-bener sedikit gitu waktunya Tapi lo tetep ngejalanin itu kan? Tetep, tetep Kenapa lo masih tetep menjalankan itu? Artinya di tengah kesibukan lo yang luar biasa itu kan seharusnya waktu yang ada pada saat libur lo gunakan buat istirahat lah let's say gitu Kenapa lo tetep konsisten melakukan oleh itu? Karena Itu Kayak udah my life kayaknya ya Soalnya That's how I express myself Jadi Bener kebebasan untuk berekspresinya disitu justru Sementara kita kan biasanya Setiap hari ini Waktu kerja kan kita berfokus kerja Terus kadang mumet apa segala macam Karena kan itu tanggung jawab Tapi jadi kalau misalnya Weekend Buat have funnya justru Ngerjain graffiti, gambar, terus ilustrasi, mural Oke, sebenernya bidang usaha lo Yang sekarang lo kerja itu apa sih? Bidang usaha sekarang sih produk kurasi Jadi Basically Kita kayak kalau misalnya ada submission dari Kita sih panggilnya Licensi ya Orang yang menggunakan properti kita Untuk diproduce bersama produknya mereka Jadi mereka biasanya kirim desainnya ke aku Terus nanti aku nya bakal kurasi produknya Sesuai apa gak sesuai dengan guideline nya kita Nah terus baru mereka boleh produksi Sampai lo tiba-tiba akhirnya terjun ke bisnis ini Ke usaha ini Walaupun lo bukan sebagai owner kan? Bukan Nah sampai memutuskan untuk Oh gue mau Gue 4 tahun kan ini Iya 4 tahun gue tetep stay dan Bekerja di bidang ini Apa sih sebenernya? Sebenernya sih Oke Kenapa lo gak Maksud gue gini Bidang usahanya Bidang pekerjaan lo menuntut lo untuk kayak Gambar kah? Atau apa kah? Sebenernya Dia lebih menuntut untuk Mengerjakan pekerjaan art directing Jadi Dan Itu sepertinya pekerjaan yang Aku suka gitu Karena aku suka doing art directing Terus Kadang juga menanganin anak-anak magang Jadi kayak Agak teaching Agak Ya teaching a little bit gitu Terus Tapi sih sebenernya yang bikin Attach banget Ke company yang sekarang Karena Aku suka brandnya Company aku Oke Aku kerja di Walt Disney Company Sebenernya Singapore for Southeast Asia Jadi Aku handle Kita Kita disini headquarter buat 6 country Ini di Southeast Asia Termasuk Indonesia juga Ehm Dan Sebenernya Karena kan aku Grow up nya Dengan Disney Story Movies Inspiring banget Terus knowing tentang Cewek pula I know right Udah klik banget lah ya Ya terus Jadi bener-bener ini banget gitu Ada emotional attachment lah Di brandnya sendiri Jadi semuanya sih startnya di channel Jadi startnya di channel Sebagai producer Untuk off-air material Terus dari situ Tahun kedua Transfer ke consumer goods Jadi di consumer goods Sekarang jadi produk kurasi Untuk barang-barang yang Kita produce Untuk Southeast Asia market Gitu Wow Susah gak untuk bisa Masuk ke Sebenernya Sebenernya Kurang Kurang tahu Susah apa Enggak sebenernya Karena Enggak ada comparison Pada waktu itu Cuman jujur aja Enggak nyangka sama sekali Pada awalnya pun Kayak kirim email ke HR Itu posisi lu masih di Indonesia Enggak Sudah disini Oh iya Karena awal 9 tahun Jadi baru Baru graduated Terus Terus dari situ Ada Teman gitu kan Yang menyarankan Katanya Ini rekomendasi Kayaknya lu cocok dikerja disini Cuman sebelum itu Enggak tahu Ini company Terus Pas dapet email HR nya Kok At Disney.com Terus Terus Malah kan Bingung Enggak mungkin Terus Tapi apply aja deh Gitu kan Pas di reply Beneran Dan keterima langsung Dan Keterima langsung Support nya Oke Berat Sekarang kita sedikit flashback Tentang Kegemaran lu menggambar Kalo ditanya Mayoritas sih Sama temen-temen Yang udah pernah ngobrol Sama gua di media artis Pasti Dimulainya dari kecil Dimulainya dari 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 TK Atau SD Yang coret-coret Dan segala macem Terus makin kental itu Pada saat Kayak SMA Atau bahkan kuliah Dengan ngambil jurusan Yang mendukung gitu Nah kalo lu sendiri Kalo Kalo coret-coret Emang dari Udah pasti Udah pasti Coret di badan Satu snowman speedol Semua diseluruh badan Cuman bener-bener fokus Untuk yang especially graffiti Itu startnya dari 2013 Sebenernya pas di sekolah Karena Kebetulan juga Circle of Friends Semua Banyak kan anak-anak graffiti Disini Di Singapura Jadi Grow up sebagai graffiti artist Sebenernya dari sini Gara-gara influence Temen-temen Dan Sebenernya lebih Ke personal interest Si Misalnya aku sendiri Orang suka eksperimen In media And art Ya Jadi Pas tau graffiti Pake spray can Oh kayaknya interesting Ternyata pas abis nyobain Semua sih Intimidated banget Karena kayak GPR aja gitu Oh yang lain keren-keren banget ya Bagus banget gitu loh Terus saya tuh Gua bisa apa Gitu Bisa di intimidasi Dengan situasi dan kondisi Di sekitaran gitu ya Iya Jadi pada awalnya sih gitu Oke Tapi lama-kelamaan kayak Wah menarik Jadi dipersu terus gitu Oke Berarti lu Bisa di total Baru sekitar 5 tahun Kurang lebihnya Terjun ke graffiti Iya Sebelumnya Sebelumnya sebenarnya ilustrasi Jadi lebih kayak Kerja ilustrasi Lebih senang ilustrasi di buku Dinding sih Mural kadang Cuman lebih banyak kan di sketchbook Oke Jadi personal banget gitu Dan lu baru terjun di 2013 Siapa yang pertama kali Mengenalkan lu sama graffiti Pertama kali yang mengenalkan Adalah Muthon Oke Muthon Iya Thank you banget Bro by the way Gua kapan ya Ngobrol sama lu ya Tenang Akan gua kejar lu Semoga lu mau ya Oke terus Iya jadi Kita dulu Emang sahabatan Rame-rame juga Terus dari situ Ada walk DP juga Gitu Saat dia juga Started graffiti Udah lebih lama Terus kita Grow up bareng aja gitu Sebagai graffiti artis Dulu juga Ada satu temen kita Yang senang juga Kerja graffiti Namanya Alexander Averell Dari sekolah Ehm Hai Alex Baru saya itu ya Kayak gitu-gitu Ehm Karena kita juga Sering Sketch jam bareng Terus Jadi kita bener-bener Saling mengasah aja gitu Satu sama lain Dan Interesnya makin Dalem makin dalem Di graffiti Banyak gak di Singapore Kalau cewek Yang main graffiti Banyak apa enggaknya Kalau compare sama cowoknya sih jauh banget lah Lebih sedikit Ehm Tapi Dibilang sedikit juga enggak sih Yang pursue Bener-bener Keep on going Doing it Itu Gak banyak Termasuk lu Termasuk lu Termasuk lu sana kan Full time job Kadang juga Hmm Full time job kadang juga Mengambil Banyak waktu yang sebenernya Kita mau graffiti Tapi gak bisa gitu Tapi Kalau misalnya ada Spare time yang banyak I would love to like Keep on going Doing graffiti Ya Only if I could Ya Awal-awal lu Terjun ke Ke scene graffiti Ingat gak lu Dalam waktu satu minggu Lu gambar berapa kali Wah Kalau yang pertama sih Sebenernya gara-gara Cuman oret-oret doang ya Karena praktis Kayaknya setiap minggu Udah dulu Nemenin anak-anak juga Ehm Jadi setiap minggu tuh Bener-bener Sama Anak-anak juga Kerja Apa Gerambar bareng Terus Aku ambil di paling pojok Gitu kan Kayak start kecil-kecil Dulu gitu Tagging-tagging Terus mereka kayak Cari nama dong Cari nama dong Gitu kan Terus saya Aduh namanya apa ya Akhirnya Come out with the name Rouge Oke Kenapa tiba-tiba namanya Yang muncul dari Marie, Michelle, Swignon Menjadi Oke match-nya dari Michelle Ya Rouge-nya Rouge itu Oke Dulu aku sempat belajar bahasa Perancis Terus Itu satu Yang kedua Karena aku suka banget warna merah Jadi Bahasa merah Bahasa merah Bahasa Perancisnya warna merah tuh Rouge Jadi aku ambil itu Terus Terus Waktu itu dibantuin sama temen-temen juga Eh kita research yuk Masih ada gak Ada yang pake gak namanya Ternyata gak ada Jadi yaudah dari situ kita establish Oke Rouge Gitu Dan sampai sekarang Warna lu Selalu menggunakan warna merah? Gak selalu menggunakan warna merah Karena Tapi selalu ada warna itu Itu sebagai Kayak personality representation gitu Jadi Personality representation-nya aku tuh bener-bener yang Merah banget gitu Berani? Berani Merah putih Oke 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 Selama lu terjun Di scene graffiti ini Pernah ngerasa bosen gak sih? Honestly sih gak Gak pernah Enggak atau belum? Gak tau ya kalo misalnya belum Cuman selama ini sih Lima tahun lumayan ya Lima tahun lumayan Dan sebenernya Justru Kebalikannya Aku sebenernya makin lebih Curious Karena mungkin Jam yang aku pake Untuk ngelakuin graffiti Kebanyakan keambil Karena pekerjaan Sehari-hari Jadi aku kayak ngerasa Udah kurang nih Kayaknya Kurang waktu nih Untuk kayak mau practice lagi Mau practice lagi Soalnya After all Aku juga percaya I'm just a student I'm just gonna be forever student Karena learning proses Itu the whole time Anyway Jadi Kayak I still keen to like Mau ini lagi Gua mau practice lagi Aduh coba minggu ini bisa Ntar next week Gua bisa lagi Coba gua selalu bisa terus Gitu Oke Nah lu sendiri Ngebuild karakter lu Sekarang Karakter yang sudah terbuild Dari seorang Bushmitch Itu apa? Karakter Untuk karakter icon sih Ikannya aku Oke Tapi kalo misalnya Untuk Sorry itu koi? Bukan Aku sih bilangnya mythical goldfish Soalnya basicnya dari goldfish Honestly Tapi Aku personalize Gitu Jadi Kalo secara Karakter Personalitinya Untuk Rush Sebenernya Flexibilitynya sih Kayak Karena kan Ikan lambang ikan sendiri Sebenernya Karena Kayak free Kayak swimming free Ideanya sih Kayak gitu Terus saya itu Backgroundnya banget Dari Karakter ikan sendiri Itu juga Gara-gara dulu Orang tua Suka Pelihara ikan Jadi ikan goldfish Biasa Ikan mas Jadi sekolah pulang ke rumah Liatin ikannya Terus Sisiknya tuh Cantik banget Terus saya itu Apa Ekornya juga kayak Kok kayaknya tenang aja Gitu kan Kayak santai Jadi dari situ Inspired banget Dan Pada akhirnya Itu jadi yang paling memorable Gitu Dan Filosofi dari ikan itu sendiri Juga menjadi karakter Untuk Rushmitch itu sendiri Which is Flexibility Terus Ya itu Jadi lebih Lebih Bisa kemana aja Bisa menyesuaikan gitu Ide nya Bahkan karakter personal lu juga Akhirnya menuju ke titik itu Iya Jadi makanya gak selalu merah Gak selalu rouge Cuman dari personality Rouge itu sendiri Dari namanya doang merah Itu tuh sebenernya dari Bold nya Dari strength nya Tapi untuk warna Coming to like to execution Itu gak harus merah It can be like anything Just like water Oke 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 Kembali lagi ke Ke masa kecil lu Pada saat lu Suka gambar Ada gak momen ketika orang tua lu menyadari bahwa Ini anak gua Kayaknya akan larinya Ke scene ini Ke titik ini Ada Ketika Itu pada saat apa? Ketika Pada saat Kalo gak salah tuh Kalo katanya mereka ya Udah start dari umur Tiga setengah atau empat tahun tuh Ngambil snowman tuh Tiga biji langsung Langsung di dingin Satu band Itu sama Terus kalo padanya udah penuh Apalagi kaki Kaki itu paling banyak Kalo udah penuh Dinding Set Lari dari belakang Terus dibikin Bikin kayak orang-orangan Stickman gitu Gede Kepalanya di wallpaper rumah Aduh tuh Pas mereka pulang Mereka bener-bener kayak Mau marah Udah terlalu Ini banget Gak marah Ntar gak belajar nih anak Jadi Itu dari situ Mereka kayak Aduh gua sih pengen marah ya Cuman kayaknya Emang anak kita bakal Arahnya bakal kesini nih Gitu Orang tua lu udah menyadari itu Di awal Iya dari awal Jadi mereka sering kasihin buku Itu dulu kan Banyak majalah-majalah Anak-anak yang Crafting-crafting kayak gitu Sering dibeliin kayak gitu Terus yang Marilah Muwarnai kayak gitu-gitu Sering banget Terus Suka dikasihin puzzle-puzzle juga Gitu Sama-sama Sama sekali gak dimarahin? Dimarahin pada waktu itu Cuman pada ujungnya Dia kayak Nih gua arahin deh Daripada dinding Mending gua kasih lu banyak-banyak buku Nih Lu kerjainnya disini aja gitu Jadi waktu itu Sempat digituin Tetep Apa lu mulai berubah kah Atau Tetep ke dinding? Kadang sih Meper dikit Oke Itu masa kecil lu berarti Pada saat Kita ngomongin berarti Lu lahir dimana? Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Besar disana? Besar disana Sampai SMP Terus SMA Pindah ke Jakarta Begitu Nah Pas pada Kita ngomongin berarti Pada saat lu di Banjarmasin dulu Lu ya Kampung Halaman lu Itu dari umur tiga setengah tahun Tiga tahun Lu udah mulai coret-coret dan segala macemnya Nah Sampai lu akhirnya hijrah ke Jakarta Pada masa sebelum lu hijrah ke Jakarta Intensitas lu dalam dunia gambar itu sejauh apa? Sebenarnya itu mulai berkurang ya Pas kita udah mau masuk SMP Karena kan dibilang kayak Ayolah Masa Mau Gede Cuman mau jadi seniman Dibilangnya kayak gitu-gitu kan Biasa Standar Dari bokap nyokap Kenapa gak jadi dokter Kenapa gak jadi insinyur Gitu Cuman Ya Gimana ya Padahal dokter juga tetep butuh orang buat gambar ya Iya Insinyur juga tetep butuh orang buat gambar ya Iya makanya Sebenarnya dari situ Bener-bener Agak digelitik tuh sama orang tua Udah lah kamu jangan sering-sering gambar Fokus deh belajarnya Katanya mau jadi dokter Gitu Karena kan Keluarganya membanyakan anak-anaknya dokter Terus dari situ SMP mikir Oke deh Kalo gak dokter arsitek nih Gitu Jadi mulai agak berbelok nih sedikit nih Karena dikasih semua Realisasi-realisasi doktrin ya Biasa Sandar Tapi kalo gue pribadi sih Enggak setuju ya Kalo misalkan semua orang tua berharap anaknya jadi dokter Karena kebayang kalo semua anak jadi dokter Terus pasiennya siapa Dan gak ada rumah sakit gue yakin Semua akhirnya stand by di rumah nunggu Pasiennya siapa nih Berharap Salah satu temennya yang sama-sama dokter juga sakit Jadi gak tempat-tempatan kan Aduh Jadi maksud gue ya sudah lah ya Tapi itu stereotip sih menurut gue Iya Karena mayoritas juga orang-orang masih ber Orang tua Masih ada beberapa yang berpikir bahwa iya Lo mau jadi apa ketika lo terjun ke dunia itu gitu Iya Berarti lo SMP sama sekali hilang itu Agak menghilang ya Agak Udah mulai ke dokteran sama atau enggak arsitek Agak kontras sih memang Cuman Arsitek masih agak nyambung lah Masih ada gambar-gambarnya Walaupun gambarnya gambar teknik ya Iya Terus menghilang Agak menghilang Terus sampai hijrah ke Jakarta Jakarta Terus di Jakarta itu sebenarnya Karena yang namanya juga ini ya Yang namanya juga hobi Namanya juga talenta Gak bisa dibendung gitu Iya Jadi selalu buku Kayak buku pelajaran tuh ada gambarnya Apa segala macem Terus temen pada lihat Terus mereka jadi kayak Eh kalau misalnya ada gambar-gambar Kayak misalnya majalah dinding Organisasi-organisasi kayak gitu Mereka suruh gambarnya ke aku Oke Ini Mitch lu gambar deh gitu Terus dari situ Menghasilkan? Ya It's okay lah Enggak maksudnya Pada saat lu gambar-gambar di SMA itu Menghasilkan secara finansial kah atau tidak? Oh enggak Enggak menghasilkan secara finansial sih Karena gak kepikir untuk kayak Earning dari situ kan Cuman It's fine Like Poinnya sih karena I feel like kalau menggambar tuh Seperti Ekspresi Dari dalam banget Jadi bener-bener kayak Putting out all my freedom to it lah So jadi Itu bener-bener Enjoyable Jadi gak perlu bayar Maksudnya waktu itu juga lagi Maksudnya masih SMA Terus kita kayak Eh yaudah oke gue gambarin gue gambarin gitu Sedikit Sedikit keluar Mengingatkan aja Lo SD nya dimana? SD dulu di Marsudiwiata di Banjarmasin Banjarmasin SMP? Santa Maria Banjarmasin SMA? Santa Ursula Pos Jakarta Di SMA Eee Makin Apa? Bukan Bukan makin sorry Eee Di SMA artinya Eee Yang dibendung Yang ter Yang udah gak terbendung lo hasrat untuk gambar segala macem Masih bisa disalurkan Masih tapi gak se full itu Gak se full seperti yang lo harapkan Oke Terus Terus Kebayang gak kalo misalkan pada saat SMA Lo akan Sampai ke titik ini? Enggak Enggak Yang ada di bayangan lo ketika lo SMA? Semulanya pas di SMA Eee Ngebayangnya kayak Kayak Gue pengen jadi arsitek nih Gue pengen aimnya Eee Interior Eee Atau gak interior design gitu kan Maunya kayak ITB deh gitu Terus 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 Lama kelamaan Sering diajakin sama anak-anak ini Eee Cross disciplinary Eee Eh join Ini deh kelas graphic design gitu kan Terus Karena kita setiap hari Sabtu tuh Biasanya ada moving class Terus kayak Oke join Lo kayaknya seru ya disini Terus Makin 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 Mengarah-mengarah ke ilustrasi Karena Pas SMA Pas SMA itu Karena pas di SMA tuh sebenernya kita punya banyak Eee Humaniora Kelas humaniora Jadi bener-bener untuk mengasah kalenta Selain akademis gitu Terus habis dari Ambil grafik Kira-kira satu tahun gitu kan Ambil grafik Tahun kedua sama tahun ketiga Ambilnya fashion sebenernya Jadi doing fashion illustration Nah disitu mulai kayak Waduh kayaknya ini gue banget nih gitu Oke Maksudnya interes gue banget gitu Terus jadi Eee Aku mulai Bener-bener sketching bahkan Enggak di kelas pun Di rumah pun Kalo misalnya PR udah selesai Exam apa Belajar udah selesai Itu udah mulai kayak Sketching-sketching Sampai numpuk Sampai kadang Eee Ada aja gitu yang Nanyain Eh Kalo gue mau bikin baju nikah Boleh gak gambarin gitu gitu Terus sempet fashion show di JCC juga dulu Di Mangga 2 As a designer As a designer ya Jadi bener-bener bikin Terus cari temen buat modelin Kayak gitu-gitu Sempet juga Terus sampai akhirnya Open House Education Fair Jadi di Education Fair Masuklah nih semua sekolah-sekolah kan Pas pemaparan Kayak Waduh kayaknya interest gue belok nih langsung Hahaha Langsung pivot Hahaha Ketika Ke apa Nilai interest lo berubah Lo Eee Berdialog kah dengan keluarga lo? Iya banget Jadi karena kan harapan dari kedua orang tua Mereka nanya dulu Atau lo justru yang Memberikan Eh Membuka pembicaraan Kayaknya Sebenernya gak Ngetrack siapa yang dulu Karena Somehow Kita bener-bener langsung Jump into the conversation Kalo misalnya Deh kamu mau jadi apa Kalo udah gede Masih jadi gak Cuma RC Tech Gitu Mau ambil paket Karena kan dulu ambil IPS Karena malas ketengah fisika Jadi Maunya ambil IPS aja Hahaha Jadi Hahaha Jadi abis itu Kalo mau ambil kedokteran Kayaknya Ini banget ya Jumping banget gitu Mau ambil paket Atau ambil kelas Atau apa gitu kan Supaya loncat Soalnya kalo misalnya Masalah kimia sama biologi sih Dulu sebenernya gak masalah Sama sekali nilainya Cuma gara-gara gak mau Fisikanya jadi Pindahnya ngemen gitu Hahaha Terus saya disitu Sampai di PS Ditanya Ayo kamu mau jadi Jadi gak jadi RC Tech Atau jadi interior Kayak Boleh gak Kalo jadi graphic design aja Terus saya disitu Hah serius kamu jadi graphic design Kok ini makin belok Makin belok Gitu-gitu lah Terus Biasakan Dari Dari Nyokap tuh kayak Agak ragu gitu Aduh anak gue jadi apa ya Kalo dia jadi kayak gini Ntar dia mau ngapain Gitu-gitu kan Tapi juga Karena faktor kurangnya Pengetahuan kita Dari aspek itu sih sebenarnya Terus sampai akhirnya Ada Dari education fair itu Ada yang bilang Oh kamu gak harus jadi graphic design Sebenarnya jurusan kita tuh banyak Ada animasi Ada ini Ada ini Itu di sekolah yang Abis itu Aku join Yang which is di Singapore ini Jadi Dia ada perpanjangan tangan agen gitu Untuk di Indonesia Terus saya tuh Wah ada illustration design Mana ada illustration design jurusannya Di Indonesia pada waktu itu gitu Jadi coba mau apply lah Diem-diem gitu kan Terus orang tuang Semuanya Jadi gimana kah tadi education fair bagus atau engga Cerita Sampai akhirnya bilang Boleh gak Kalo masuk illustration design Nama sekolahnya NAVA Gini-gini-gini Terus saya tuh udah dipaparin segala macem Dia kayak Waduh kok makin-makin jauh ya dari harapan gue gitu kan Ini ngomongnya masih santai atau udah agak Tensi Tensi nih Udah agak tensi Terus habis itu Akhirnya Tapi dari Dari Ini sih Dari Bokap Dia lebih santai kan Kalo bokap tuh Pandangan Kira-kira yang paling Oh yang iya Ya pas banget Berarti Jawaban lu berarti bokap lebih Dia lebih open Open Jadi kalo dia tuh tipenya kayak gini Gua liat anak gua bagus dimana Karena gak ada poinnya Kalo anak gua sebenernya gak ada passion disitu Tapi dia dipaksain kesitu Dia gak enjoy kerjaan dia gak maksimal That's it Itu idenya dia kayak gitu Sedangkan kalo Nyokap Nyokap kan ya you know lah Maksudnya Intention mereka tuh bagus Mereka bener-bener pengen apa yang sesuai Yang ini sesuai dengan kamu Ini akan bagus untuk kamu Berdasarkan apa yang dia tau Intensinya bagus sih Cuman nobody's perfect lah Jadi ya udah Akhirnya Si bokap berusaha untuk melobby Akhirnya berhasil Berhasil Berangkatlah lu ke Singapore Berangkatlah Jadi tes di Indonesia Waktu itu tesnya di somewhere Di dekat daerah sentral Terus habis itu Dapat scholarship ternyata 60% dari government Terus pindah kesini Cus Langsung Berapa lama lu? Kuliah Kuliah Di diploma kan standar 3 tahun Terus nambah setahun untuk Degree Di UK Gitu Jadi Berarti dua negara nih Dua negara Cuman di UK nya gak lama kok sebenarnya Jadi Tiga bulan Eh tiga Enggak Satu semester Satu semester di UK Jadi kayak Dia sebenarnya satu Satu sekolah Jadi sekolahnya sama Yang nge-deliver kita ke sekolah di UK sama Walaupun sertifikatnya nanti sertifikat sana Cuman Apa namanya Dia kayak setengah-setengah Kayak student exchange program gitu Makanya cuma nambahnya satu tahun Jadi programnya 3 plus 1 Begitu Lu perempuan Lu harus mandiri kuliah di luar Ada pertentangan gak sebenarnya di awal? Sebenarnya sih Pertentangan Permintaan lu untuk Untuk Pindah Pindah ketertarikan kan Sudah pasti ada pertentangan Pertentangan Walaupun Akhirnya bisa Bisa Lu dapat izin dari keluarga lu Nah ketika tiba-tiba lu dapat scholarship Untuk berangkat ke Singapura Terus lu harus stay Sebenarnya mereka udah biasa justru Karena kan dulu pas pindah ke Jakarta Kan umur 16 Jadi dari umur segitu pun Oh sorry, berarti lu di Jakarta tanpa orang tua? Tanpa Wow Jadi orang tua tetap di sana Terus dulu sama kakak aja di Jakarta Cuma berdua waktu itu kita Jadi kita struggle-struggle sendiri Cuma mereka kadang monitor Yang sebenarnya bersyukurnya sih di situ Mereka tuh monitor terus Walaupun mereka kasih space buat kita Untuk kayak belajar mandiri Jadi pas pindah ke Singapura pun sebenarnya gak begitu banyak pertentangan-pertentangan Cuma kayak kamu jangan aneh-aneh ya di sana Makin jauh dari negara orang gitu Tapi overall sih aman-aman aja Nah kita ngomongin masa kuliah lu Ambil jurusan Ilustrasi desain Ilustrasi desain Sudah sesuai dengan ekspetasi lu pada saat lu masuk? Iya Pada saat masuk sih excited banget Pada saat masuk? Iya excited banget ya Setelah itu? Setelah itu sih sebenarnya masih senang Kayaknya bener-bener match ininya seperti ini ya Match passionnya gitu Terus apa namanya kayak Lebih ke arah conceptual and art directing juga Kalau kita belajar di desain ilustrasi Jadi itu bener-bener interest yang sama sesuai dengan ekspetasi gitu Lu pernah bahas itu? Bahas kondisi ini gak ke keluarga lu? Bokap-nyokap terutama Mungkin pada saat lu ketemu gitu Yes, this is it gitu ya Iya, dia pernah nanya gimana so far gitu Terus? Oke sih ma gini-gini Terus mereka lihat progress dari nilai sih sebenarnya Jadi mereka lihat Oh sebenarnya nilai kamu bertanggung jawab Ya berarti interest kamu sesuai dengan apa yang kamu mau jalanin gitu Jadi dia bilang Ya udah kamu yang bagus ya jangan banyak main-main Soalnya kan waktu itu masih kecil-kecil gitu Jadi kita senangnya main terus Sekarang udah gede ya Udah harus gede Nah artinya pada saat lu kuliah Mulai kuliah ke Singapura itu berarti tahun berapa? Kuliah di Singapura kita start 2010 2010 2013 lu baru main graffiti Iya Nah Baru aktif tuh Baru aktif banget Berarti ada 3 tahun nih Yang menurut gua kosong Selain lu kuliah Kuliah bener Selain kuliah dan Sebenarnya suka sketch jam sih Oke Itu pertanyaan gua Jadi apa yang lu lakukan di luar kuliah lu? Selama 3 tahun itu Kayaknya waktu itu juga jaman-jaman dimana kita sering Jalan-jalan keliling-keliling Singapura Cari tempat-tempat pelosok-pelosok yang kita belum tahu Terus habis itu kita gambar bareng disitu Kita bawa sketchbook terus kemana-mana Terus kita bener-bener kayak spend time Bener-bener fokus juga sih sama ini ya Sama sekolah karena atasmennya banyak banget Terus habis itu Ya namanya enak desain ya Sleep is for the week guys Terus Itu sudah biasa Tidak tidur Terus Jadi kayak gitu-gitu itu bener-bener yang Mengisi waktu selama Sebelum 2013 itu Jalan-jalan Sketch bareng Stay up Late Mostly Apa Sekolah PR Dan assignment Orang menuju kata tertarik kan butuh waktu Tapi orang untuk mempertahankan juga butuh waktu Kalau boleh tahu Seberapa lama lo akan bertahan Untuk Berarti future ya Ngeliat future Kalau ngeliat future sih Aku mau aku terus infinity sih Kayak To infinity and beyond Kayak bener-bener Selalu ngejalanin graffiti Maksudnya Mungkin Nggak Ended up Sebagai full time graffiti Artis Lebih kayak visual artist Cuman Doing graffiti Is one of The execution Or way For me to really express myself And showing Like This is how I enjoy my freedom Gitu Karena bener-bener Kanvasnya kan juga beda Di dinding Terus saya sih tuh Pake mediumnya juga spray can Nggak pake pensil Atau kuas bahkan gitu Jadi Ngeliat hal itu sih I will I will not stop Kalau kita ngomongin sketch di buku Mungkin lu bawa gitu Lu bikin sketch Lu warnai Tidak terlalu Makan waktu Menurut gua Karena bentukannya kan kecil ya Terus juga Tingkat kesulitannya juga Pasti akan juga berbeda dengan Ketika lu pegang pens Nah Lu udah hectic sama kerjaan lu Terus Lu harus lagi bergumul dengan Dengan si Kalau lu masih bisa fokus gitu ya Itu Itu pertanyaan gua gitu Maksud gua Emang Mungkin juga ketika lu main spray Itu Itu adalah part lu Untuk Release something sih Menurut gua ya Tapi kan Somehow lu Udah Udah capek sama kerjaan lu Terus lu Masih tetep mau melakukan itu Karena I believe on Never take things for granted Like Jangan Mengambil segala hal Atas keuntungannya aja Jadi Se Secapek apapun Hargai Setiap waktu Kalau Kita suka Being productive Then Be productive Like What's stopping you The only person The only one That will stop you Is actually yourself Jadi Bener-bener Lu punya weekend Lu mau Lu suka Graffiti Lu gak punya waktu lain Selain weekend Untuk kerjain graffiti Dan lu mau Grow disana Lu mau Bertumbuh di bagian itu Then Then Why not Then do it on the weekend Jadi Hal itu yang bener-bener Memacu Dan Memotivasi Untuk kayak Aduh gak peduli deh Capek Yang penting graffiti 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 dulu Every weekend As much as i could Jadi Like literally Take Take nothing For granted Jangan Jangan Mengambil keuntungannya Dari kayak Weekend bisa slacking nih Bisa santai nih Santai dulu aja Yuk Cuman kalo kayak gitu Kapan mau bertumbuhnya Kalo emang plan kita Mau bertumbuh di graffiti ya Kalo enggak sih ya Terserah Tuh Tuh dengerin Sebenernya buat gua juga sih Itu ya Berbual ke gua juga Kadang-kadang ya bener sih Simpelnya Tembok ada Cance ada Waktu ada Niat 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 gak ada Nah itu kadang-kadang yang bikin kita males ya Iya makanya Sebenernya emang diri kita sendiri lawan Paling berat ya diri kita sendiri Dengan kata Di bolt Di garis bawahi Terus miring Males Jadi tidak boleh males Oke Sesimpel itu menurut lo ya Nah Apa yang lu udah Dapet dari graffiti Ehm Yang Kerendahan hati sih Jujur aja Karena Setiap kali ngerjain graffiti kan Ehm Kadang kita kayak Ada Perasaan Kepuasan sendiri Untuk kayak Wah gua megang kaleng nih Sekarang gua gambarnya di dinding nih Nggak di kertas lagi gitu kan Cuman kalo misalnya diliat lagi Emang seberapa jauh sih Kualitas visual lu di dinding gitu kan Jadi kayak Lu liat tuh yang gini-gini Keren banget gitu kan Masa ilmu sombong sekarang gitu Berarti nanti kalo lu jago lu Mau akan sombong Nggak mau Nggak mau Soalnya Aga sendiri kan juga Believe on I'm forever student Oke Pembelajaran itu tuh seluruh The whole entire life It's learning process Jadi So I believe on like Never stop learning We are always a student That's how we keep ourselves humble And that's how We keep ourselves educated Dan Grow And wise as well I believe that Itu lu dapetin Dari graffiti kah Atau Sepanjang Dari Kompleks Kompleks Itu selalu ada pembelajarannya gitu Mau pahit Mau manis Mau setengah-tengah Semua tuh ada aja gitu Yang bisa dipelajarin Terus juga selain kayak Being humble Kayak juga bisa sharing gitu Jadi apa yang kita punya di kepala nih Visual yang kita punya Kita juga share Terus kebisaan yang kita pernah jalanin Kayak skills kayak gitu Teknik Kita juga bisa share ke Sesama artis yang lain Atau kita juga bisa belajar dari artis yang lain Jadi Pembelajarannya tuh bener-bener Aktif gitu Dalam Ketika berkecimpung Lebih dalam di dunia graffiti Oke Mutons adalah orang yang mengenalkan lu pertama kali Menjurumiskan lu ke Sun ini Tapi kalo Gua boleh tau Siapa Entah writer Atau memang yang Artis yang Kayak jadi influence buat lu Influence terbesar sih Sekarang ya Itu Ada satu Artis namanya softless Itu dia bener-bener Cah banget Dia bener-bener Dia bisa gambar graffiti Pake dua tangan Pake kiri bisa Karena bisa Apa aja bisa gitu Mau kebalik juga bisa Jadi Yang gue pelajarin sih Determinasi nya dia ya Untuk kayak Terus pursuing Terus kayak There's nothing Limits you Kayak Gua mau Gua ga ada tangan kanan ga apa Gua pake tangan kiri gitu Mungkin bagi dia kalo gua ga punya tangan gua pake kaki gitu Bisa Oh gini ya Jadi Bener-bener determinasi nya dia Jadi Selain Hasilnya dia yang bener-bener bagus Dan menginspirasi sekali Juga Gara-gara Determinasi nya dia yang bener-bener kayak Gua Keep pursuing Itu satu Yang kedua Shepard Ferry Shepard Ferry dari US Dia obey Brand obey Itu dari Shepard Ferry Itu juga karena Kalo dia lebih banyak Dia lebih banyak Hidden message ya Jadi dia lebih Banyak filosofi Lebih banyak Itu propaganda juga sih sebenernya terhadap politics Tapi Apa yang dia jalanin Apa yang dia korbanin Pengorbanan Sedikit Ataupun banyak Itu Sekarang membuahkan hasil Karena dia memiliki kedisiplinan dan determinasi yang baik Untuk apa yang Dia mau achieve gitu Nah ini kan Menurut gue lumayan dalam nih Dengan apa yang baru Ucapkan tadi Bagaimana Kedua orang itu menginspirasi lo banget Nah Pertanyaan dua sebenernya Graffiti buat lo Itu sebagai apa? Graffiti Hanya sebagai sebuah bentuk kesenangan kah? Atau Lebih dalam lagi? Lebih dalam sih Graffiti tuh Itu self expression And personal learning process Kalo buat Me personally Karena Dari graffiti Kita sebenernya juga Berada Di tengah-tengah Kehidupan sosial Terbuka gitu kan Dimana juga Kita bisa mendapatkan opini Kan orang kadang lewat Kayak Eh kok bikinnya topi Kenapa gak bikinnya Caping aja Gitu-gitu kan Orang kayak berkomentar Segala macem Dari situ kan Kita juga Melatih diri Untuk bagaimana kita bisa Merespon dengan baik Dan adil Gitu kan Kan kalo misalnya kita Disagree Bukan berarti kita harus marah Ke orang itu Gak adil gitu lah Buat orang ini Jadi dari situ banyak Pembelajaran juga Satu hal Yang kedua Untuk personal skill development Itu juga another thing Karena Pressure control Terus emotional control Gitu kan Semua anak-anak graffiti ya Di hari yang sangat luar biasa panas Ketika kalian di tengah-tengah Terus apalagi kalo ternyata Colornya kurang Ya kalian pastilah mengalami pengalaman Satu dua hal seperti itu Jadi bener-bener Lot of Apa Pembelajaran untuk self controlnya Banyak dari situ Jadi Selain karena Apa Secara visual Secara art development Juga secara personal development gitu Jadi That's how much I value Me myself Doing graffiti Secara Singapura Indonesia Ketika lu sekarang Orang sudah mengenal lu Sebagian besar Dengan nama Rujmich Rujmich Ini Lu memposisikan diri lu Sebagai Artis Mana? Oke Dua-duanya ya Oke Here's the reason why Oke Ada cerita di balik itu kah? Yes I am A proud Indonesian That's one thing Red and white My blood My bones Jadi I'm Indonesian And I'm still Holding on to it But also I respect Singapura juga Karena di Singapura lah Ada tempat Tempat Wadah Di mana Aku berproses Sebagai grafiti artis Jadi That's how I much I respect this country At the same time The community The people inside Terus habis itu Kalau misalnya orang tanya Kamu represent mana? I would like to represent Both countries Karena These two countries Actually built myself It's like mom and dad kind of situation jadi grow up di Singapura but I'm proud Indonesia jadi ketika lo diundang lo akan menulis dua negara itu di Indonesia dan Singapura ya iya jika harus memilih Aduh Indonesia sih kayaknya sudah berapa sering lo gambar di Indonesia seringnya sebenarnya enggak dibilang super sering sih enggak karena pekerjaan jadi kesempatan cuti juga enggak banyak cuman paling enggak more than 10 more than 10 12 across all this years ya lebih banyak invitation atau karena lo lagi kayak trip ke Indonesia jadi lagi jalan ke Indonesia setengah-setengah jadi setengah dari itu itu biasanya invitation salah satunya street di LinkedIn juga di 2016 dan selebihnya lagi kru production dari cadas kru ada juga karena collaboration sama beberapa kayak apparel lines kayak gitu yang nge-contact kru-nya kita cadas kru jadi disitu setengah-setengahnya gitu jadi karena guys ada project gitu ada waktu enggak job terus mitch rush kita mau invite gitu itu setengah-setengah sih lo sudah diundang di Indonesia masih dibilang sebagai event grafiti terbesar ya untuk saat ini eh gimana perasaan pada saat itu super seneng sih waktu itu salah satu grafiti artis kita yang yang salah satu grafiti artis yang memainkan hujan diri juga blessmoki contact me dari Instagram dia nanya rush kita ada street dealing soalnya kan it's a big thing gitu kan jadi semula tuh bener excited banget sampe mixed feeling gitu rasanya pada awal sih rasanya agak jiper juga plus excited jadi tengah-tengah gitu begitu sampai orang-orangnya itu baik banget humble banget jadi kita yang kayak enak gitu ngobrolnya enak terus saya santai banyak yang ngira I'm Singaporean padahal karena kan nggak biasa aja gitu kan terus saya situ padahal enggak kayak eh enggak gue orang semaka juga sebelah satu belet itu belet itu kayak eh yaudah jadi kayak seru aja gitu dengan anak-anak dari situ impression tentang kayak the whole event is amazing whoever you are out there dengar tentang street dealing if you got the invitation even though you're not getting an invitation just come it amazing event ever in Indonesia it crazy guys jadi bener-bener sangat memorable banget gitu dimana kita juga bertemu dengan atas-atas dari luar terus I'm a huge fan of boogie boogie dari boogie dari Switzerland dari ya dari Europe Switzerland terus dia dateng terus I didn't expect kalau misalnya dia ada disitu gitu jadi bener-bener kayak wah boogie disini jadi bener-bener kayak seneng banget terus bahkan localsnya juga kayak ampun keren-keren banget ya localsnya dengan ya beberapa nama-nama tersebut semuanya banyak sekali itu bener-bener menginspirasi banget dimana kita kayak udah lu lu santai aja lu humble aja tarik nafas karena beberapa nama juga kayak who am I actually kan gue siapa gitu gue mana baru gitu kan eh mungkin baru kayak lima tahun lah gitu kan tapi compare sama mereka ya ampun mereka keren-keren banget gitu jadi kayak ya udah lu belajar lu lihat ngecek apa segala macem terus ngobrol dengan mereka berkomunikasi gitu kan mereka baik-baik banget pada saat lu tiba-tiba dapet invitation dari straight dealin 10 ya berarti lu merka-reka gak sih menerka-nerka gak sih dalam diri lu sendiri kalau kenapa gue sampe terpilih kira-kira alasannya apa kayaknya lu menerka sendiri lah kira-kira alasannya eh mungkin karena being a female graffiti artist is not that common kali ya that's one thing also apalagi tau developernya disini tapi ternyata orang Indo gitu mungkin interesnya dari situ temen I mean like that's apa yang I think it is but I don't know and I don't really I don't really read so much into it so I just oke gue di undang aja gue udah excited eh temen-temen kayaknya kita harus pindah spot karena di belakang kita sudah ada back sound dan sudah mulai banyak dancer-danser yang sepertinya pengen melakukan ritual-ritual jadi kita akan sambung di spot yang berbeda ya jangan panah-panah tetap nonton kita lanjut lagi pembicaraan kita karena tadi sempat terganggu sama temen-temen dari JKT48 yang lagi bersiap-siap kayaknya mau manggung di Singapura lanjut tentang Street D-Line sebenarnya kisah terdalam pada saat lu ikut event yang luar biasa itu apa? ada gak sih story yang lu mau bagikan? kisah yang terdalam itu kisah yang terdalam itu one thing for sure kayak we are really unite in art like it doesn't really matter your background kayak background lu dari mana, orang mana, siapa, religion male or female itu doesn't matter semuanya tuh gue bener-bener unite in art dan kalau kita lihat apa sih yang membedakan kita satu sama lain it's just our personality cuma our art it's the same purpose sharing jadi that's the very deepest value yang aku dapetin dari event Street D-Line ada yang bertentangankah dengan ketika lu tiba-tiba diundang di Street D-Line? sebenarnya bukan tangan-tangan tapi lebih seperti keraguan kayak worry jadi mereka kayak eh lu gak apa-apa turun ke jalan atau segala macem siapa? mereka itu siapa? mereka itu lebih kayak teman-teman kan mereka yang anak-anak dari Singapura juga karena kan di Singapura kan sangat luar biasa safe jadi mereka kayak di Jakarta kan gak begitu safe gitu kan ini segala macem terus habis itu sebenarnya bahkan dari keluarga sih gak begitu ngeragukan karena they know I can taking care of myself oke tapi karena mungkin apa yang mereka tau dari news atau segala macem like in Indonesia is a bit rugged terus ya itu jadi mereka kayak worry serius lu turun ke jalan ini 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 gitu anak-anak lokal sih sebenarnya terus aku kayak ya why not kenapa kita harus berpikir selalu negatif kenapa kita aja belum kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu cara memprotect diri kita sendiri kenapa harus berpikir dengan negatif menurut menurut aku ya mas honestly kayak if you bring the positivity from inside yourself outside semua tuh akan jadi positif juga gitu jadi itu tergantung bagaimana pembawaan kita ke keluar gitu jadi disitu yang aku kayak disagree gitu kayak kenapa sih guys santai aja kali gitu kan gua turun ke jalan apa segala macem mereka semua turun dan bahkan mereka semua tuh baik banget humble banget i learn a lot from them as well like bahkan kayak anak-anaknya lucu-lucu banget walaupun mereka kayak kayak mereka agak kenceng ngomongnya apa segala macem cuman kayak the uniqueness gitu loh dari mereka dimana juga sebenarnya kita dari situ kan juga bisa sharing kepada mereka itu menjadi suatu part of edukasi juga untuk anak-anak yang di sekitar gitu jadi mereka kayak kak 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 gimana sih kak caranya kak kalau aku mau jadi graffiti artis kak kalau udah gede gitu-gitu kan jadi waktu itu aku lebih encourage nya lu selesai sekolah kalau lu pintar mau jadi apa aja terserah gitu jadi bener-bener kita memiliki kesempatan untuk saling sharing mereka sharing bagaimana cara kehidupan mereka terus bener-bener ngapain sih kita berpikir negatif karena kita berasumsi bahwa inilah yang terjadi padahal kita sendiri gak pernah turun ke japan gak pernah kita berlusukan gitu kan so why not go ahead sekarang lu punya kesempatan untuk kayak mengetahui secara langsung lu jalanin lah dari situ dan lu punya hak lebih banyak untuk berbicara tentang bagian itu gitu karena lu sendiri udah ngalamin karena lu sendiri udah pernah terjun ke area itu gitu jadi aku bener-bener pas pada waktu itu bener-bener sangat happy ya bener-bener sangat senang dan kuas gitu dengan segala kondisinya dengan segala orang-orang di sekitarnya dengan apa yang aku pelajarin dari mereka dan apa yang aku bisa humbly sharing to them as well from my point of view from whatever i could do as an artist as a graffiti artist and as an individual as well oke gue jadi jadi timbul satu pertanyaan nih dari menggunakan ranah graffiti pertanyaannya yang timbul adalah how you educate people around you with graffiti with graffiti with graffiti okay so maybe i'm not the best person to say that i'm wise enough to be able to teach the people out there cuma apa yang pernah aku alamin sebagai graffiti artist dan ketika aku painting di luar di tempat di tempat-tempat terbuka seperti itu adalah kesabaran yang soal itu yang determinasi dan kedisciplinan dalam kayak lu harus selesai start finish what you've started gitu loh jadi kadang piece-nya kadang dindingnya gede banget gitu kan setengah jalan kita kayak aduh panas nih guys aduh capek nih guys aduh kok gua gak puas sama gambar gua oke jelek ya kayak gitu fokusnya jangan disitu fokusnya di what you can do untuk membuat piece ini menjadi suatu hal yang akan lu ingat dan lu bisa pelajari di masa depan menurut aku mas it's good if you're never feel satisfied over one piece karena dari situ actually motivate you to the better next gitu wow luar biasa sekali ini momen ini sebenernya bikin gua sedih karena hampir semua gua gak ngerti apa yang dia ucapkan enggak 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 gua ngerti gua paham nanti tetep ada terjemahannya yut tolong ya editor ya tolong ya buat temen-temen kita gitu dan buat gua juga nonton supaya eh ya langsung batu kayaknya gitu doang ada gak event yang memang lu juga pengen banget bisa jadi salah satu bagian ee dari acara itu selain street art yang lu sudah pernah diundang salah satu mimpi terbesar lu wow mungkin street art festival yang jauh kali ya sekalian eh let's say gak seberapa jauh let's say di Asia sih Hong Kong sih yang sering atau gak Shanghai atau Taiwan ee tapi yang the biggest sih of course kalo misalnya ada kayak event gede gitu ee bisa got invited it will be great but by then i make sure that i am worthy kayak gua gua bener-bener layak gitu untuk bisa disitu sih tapi ketika kalo udah diundang kan udah pasti lu hmm menurut menurut yang ngundang lu udah pasti yaudah lu layak gak mungkin lu diundang kalo lu gak layak menurut mereka gitu ya ada keinginan gak lu bikin kayak ee pameran solo dengan karya-karya lu yes yes very much jadi aku bener-bener punya dream dimana aku bisa punya this one storage area gak harus gede-gede banget deh kayak even cuman segede kayak rumah kecil aja kayak even kayak let's say 10x10 atau 5x5 doang sebenernya udah happy banget dimana kayak gua bener-bener bisa mengekspresikan seluruh ruangan dan aspek ruangan itu tuh menjadi kayak karya artnya aku jadi mau itu jadi aku taruh painting aku taruh installation aku taruh some interactive art display itu itu kayak pengen dimana Indo atau Singapura sebenernya atau bahkan di luar di luar dua negara ini yang gua sebutkan bahkan di luar ya sebenernya sebenernya mau startnya sih mau startnya di Singapura oke mau startnya di Singapura terus abis itu kalo aku bisa mebranch out yang kedua of course di Indonesia tanah air terus hais itu pertama di Singapura karena juga keterbatasan cuti hehehe mohon maklum jadi tapi of course kalo yang keduanya pasti ke Indo tanah air balik lagi selanjutnya of course mau ke Australia atau ke UK misalnya that is a dream graffiti bisa dibilangkan jadi sumber apa apa kekenangan lo sumber lo mengekspresikan diri lo gitu apa tanggapan-tanggapan miring ketika lo terjun ke situ dan bahkan mendalami graffiti iya jadi ini yang paling pertama banget ya orang tua kan pasti nah dek kamu graffiti iya man ehh berarti kamu panas-panasan dong ini itu kalau gak gitu gak belajar dong terus jadi selalu kontradiksinya dari bagian itu aman gak kamu ntar kamu tangkap polisi lagi ntar kamu kena gusur lagi oke 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 terus saya itu enggak yang jalaninnya itu yang aman di tempatnya yang udah selektif gitu gitu jadi pada waktu pertama kali itu beberapa explanation sih banyak banget ya apalagi kalau ada orang tua ya maklum lah orang tua namanya pasti pengen keselamatan untuk anak-anak mereka lah jadi cara caranya aku pada waktu itu untuk kayak convince them tuh setiap kali aku gambar aku kasih tau ma mau painting nih hari ini atau ma mau painting nih hari ini gitu kan terus itu foto-foto terus dikirimin semua fotonya terus kalau udah selesai hasilnya dikirim terus aku kayak wah kamu bisa ya kamu ngerjain kayak gini gitu terus kayak dalam hati iya aku bisa kok tenang aja dana yang sudah dikeluarkan untuk edukasi terpakai hahaha membuahkan hasil membuahkan hasil dan lu gak tertangkap kan iya jadi dari situ mereka mulai kayak malah bangga mereka sekarang gitu jadi seneng ya seneng udah pasti orang tua juga udah pasti buat bunda dan ayah dari Mitch yang sudah mungkin juga menonton sudah pasti harus bangga lah karena anaknya kan sudah menunjukkan bahwa tidak sia-sia dengan apa yang dia pelajari dan dia dapatkan di ee kehidupannya dia moga-moga juga bisa bermanfaat buat orang lain ee pertanyaan selanjutnya adalah ketika lu terjun ke dunia graffiti keluarga pasti pasti ada rasa khawatir dan segala macemnya nah lu sendiri sebenernya pernah pernah atau gini lu sendiri tuh mayoritas seluruh gambar-gambar lu kita ngomongin graffiti itu di area yang memang ee legal atau pernah juga di area ilegal di area ilegal so far sih setelah aku semuanya legal ya cuman gak tau kalo misalnya temen waktu itu sempet bawa ke tempat yang ilegal cuman mungkin akunya aja gak tau gak tau lu taunya lu taunya aman iya aman gua bisa painting sok jalan jadi kalaupun ngurusin temen gue bukan gue iya lu taunya semua legal walaupun di mobil buka pintu red gitu tapi enggak sih enggak gua kirain beneran tapi ada keinginan gak sih lu pengen kayak ngegarap ngegarap karya lu di area yang ilegal yang yang rada-rada yaa ada jantungnya berdegupnya kencang terus juga ngegarap karyanya juga ee ngitung waktu iya sebenernya ada jadi beber oji style banget gitu kan ya beber oji is original gangster style gitu jadi maksudnya kita kan sebenernya graffiti tuh self expression pada waktu itu kan jaman dulu gara-gara ee keterbatasan kita kan restrain kita restrainnya mereka pada waktu itu jadi mereka tuh kayak panda segala macem gitu but that's the the origin the authenticity of graffiti art gitu loh ee sebenernya sih ada penggelitik cuman kayak tau lah konsekuensisnya tapi ya aku masih consider it terhadap like orang yang punya tembok atau ee pemilik authority yang punya tembok jadi kayak jangan lah kan lu punya tempat yang lebih legal kenapa enggak gitu maksudnya tujuan lu disini ngapain emang gitu kan graffiti is one thing tapi tujuan itulah apa self expression self expression emang lu harus cari masalah iya kan gitu oke tapi ada sih menggelitik gitu pada waktu itu ya oh sekarang udah gak ada sama sekali sekarang sih gak begitu sih enggak gitu ya kalau dulu awal-awal aduh pengen gitu ya kayak kayak aduh gitu drugiej aja yaitu pintar nah iya rocky iya 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 lu udah tau konsekuensinya, lu udah tau senangnya seperti apa, lu udah tau sulitnya seperti apa masing-masing punya konsekuensi kan jadi itu hanya sekedar masalah pilihan jangan dijadikan masalah, selama itu bikin lu seneng dengan melakukan yang A, ya monggo yang B, lu aman-aman aja, silahkan tidak ada yang ngelarang juga anyway, di Singapura kan bisa dibilang pada saat kayak gue ngobrol sama Tama gitu Patmon, gue ngerasa bahwa Singapura tuh kayak pergerakannya tuh cepet banget, orang bisa saling timpa-timpaan gambar gitu dengan begitu cepatnya gitu nah, lu sendiri memaknai kondisi yang terjadi di Singapura sementara lu lahir, berkembang secara scene graffiti disini bagaimana? menanggapi pergerakan yang sangat cepat di Singapura sih sebenarnya biasanya juga kan sedikit kan? iya, jadi ada pembelajaran lain lagi nih yang aku lihat dari hal itu adalah letting go jadi, sometimes kita tuh punya kesusahan untuk kayak melepaskan apa yang kita sangat sayangin gitu atau apa yang, maksudnya kalau misalnya keluarga dan orang tua ya masih iya lu lepasin maksudnya itu enggak lah ya iya, iya itu beda cuman maksudnya untuk kayak possessions, kayak barang atau apa gitu kan disitu kayak, aku belajar banyak untuk kayak let it go karena the next things you wanna do make sure kalau itu tuh better dari yang sebelumnya lu kerjain dari situ beber motivate more, even more, even more pengalaman sih banyak yang bahkan belum take foto aja terlalu udah timpa besokannya sama orang gitu kan, marah sih sebenarnya ya maksudnya aku human juga gitu kan marah kayak ayuh, memang cuman banget cuman abis itu langsung mikir you know what, gak apalah ah, then you do better than that gitu, jadi disitu yang bermacu terus dan karena emang udah adjusting dengan situasi yang dimana kita gak punya space yang banyak dan lain sebagainya aku sih terima aja, it's okay I can let it go karena there's always a chance to grow kalau misalnya kita niat, ya ada aja chance berarti perubahan konsep dari konsep awal lu main di graffiti adalah kok gini, lu berubah menjadi oh gini iya gitu oke, jadinya lu bisa legowo ya menerima kondisi iya, betul sekali tapi justru juga bisa memacu lu lebih lagi untuk gimana menghasilkan karya lebih maksimal lagi supaya orang juga ketika harus menutup karya itu juga mikir-mikir aduh sayang banget ya, tante raja kali gitu kali ya iya mungkin secara tidak langsung ya ya mungkin kalau akhirnya kan jadi motivasi buat kita juga gitu, syukur-syukur buat orang lain jadi ngeliatnya hal yang sama lu perempuan, lu terjun ke scene graffiti bisa dibilang yang tadi seperti lu sampaikan itu bukan sebuah hal yang terlalu umum ada, ada, gua bilang ada beberapa temen juga pasti tau bahwa ada gitu tapi kan sulit juga menurut gua untuk tetep bisa masuk dan bertahan dengan attitude yang baik dengan karya yang baik juga artinya karya yang baik maksudnya karya bisa diterima sama temen-temen juga nah bagaimana lu mempertahankan seorang Mitch untuk bisa tetep konsisten di scene ini sebenarnya lebih mempertanyakan tentang apa sih yang lu cari gitu, apa sih yang lu mau dari situ dari situ kita melihat kayak kalau memang yang lu cari adalah development dan mungkin kebebasan itu sendiri atau kesempatan atau mungkin pengalaman dari graffiti itu sendiri dan ya lu lanjutin gitu, lu jalanin kalau lu memang mau berkomitmen untuk this is what I'm looking for gitu kan ini yang gua cari nih, ini dimana gua bisa bener-bener melepaskan segala gunda-gulana gitu kan terus bisa bener-bener mengekspresikan diri seluasnya dan berarti itu memiliki value untuk dilanjutkan seterusnya gitu jadi lebih ke arah situnya sih bagaimananya untuk being consistent karena kan kadang kita juga kayak jenuh lah atau kayak wah hujan nih misalnya kita atau apa gitu kan itu kan menjadi suatu batu sandungan tuh tapi yaudah kalau lu gak bisa kerja di dinding sekarang karena hujan misalnya atau karena lu ternyata harus overtime at work atau apa kayak gitu kan lu masih punya sketchbook kan lu masih punya kanvas jadi itu lebih kayak apa sih yang lu cari sebenernya apa sih yang lu mau kalau lu tau apa yang lu mau dan apa yang lu bener-bener ingin jalanin dan liat diri lu sendiri di masa depan untuk menjalanin hal itu dan lanjutkan gitu dan lakukan gitu jangan membuat alasan atau menjadikan hal-hal yang lain yang menurut lu tuh batu sandungan jadi alasan untuk lu berhenti dari hal tersebut gitu simpelnya jangan terlalu banyak alasan udah jalanin aja lakuin aja kan gitu iya mau gambar-gambar jangan terlalu banyak alasan hei tambah jangan terlalu banyak alasan gambar oke buat temen-temen temen-temen cewek perempuan wanita yang mungkin lagi nonton ada ada saran buat mereka-mereka yang mungkin saja baru memulai atau mungkin sekarang lagi tiba-tiba jenuh terus kayak lagi pengen meninggalkan dunia gambarnya entah itu graffiti atau ya seperti lu bilang bisa tetap di skates mural dan segala macam oke pesannya aku adalah jangan pernah jangan pernah membuat atau memberikan diri kita sendiri limit dengan alasan aduh gue perempuan aduh gue memiliki keterbatasan ini aduh gue tapi fokus ke apa yang kita bisa lakukan fokus ke apa yang kita senang untuk lakukan dan jalanin hal itu dan berjanjilah pada diri kita sendiri untuk this is apa yang gue mau this is apa yang gue ingin menjadi dan jalanin itu gak mudah ya gak mudah prosesnya mungkin panjang dan kita selalu terjatuh di sepanjang proses kita ditempa dan lain sebagainya cuman ketika kita menyadarin seberapa jauh sudah kita menjalani proses tersebut dan seberapa banyak lagi yang kita harus lakukan untuk meraih apa yang kita impikan itu tuh sebenarnya gak sia-sia anything you do semua tuh ada value nya dan believe in yourself believe in yourself kalau kita tahu kita bisa ngelakukan hal ini lakukan jalanin jangan cari alasan lain gitu kan there is no excuse at all iya there is no excuse at all oke sekarang gue jadi tergelitik untuk bertanya satu hal are you marriage? no one day one time lo berkeluarga dan tiba-tiba lo mendapatkan pasangan yang inginkan lo untuk berhenti oke ingin berhenti cuman berhentinya dalam aspek apa nih karena kan kita masih punya medium yang sangat banyak oke dan variant oke jadi let's say kita berhenti dari jalan dari jalanan kita berhenti dari dinding kan kita masih bisa lari ke kantai oke dari kanvas misalnya gak boleh deh kamu habisin waktu itu mending kamu quality time sama aku babe gitu ya udah kalo gitu gimana kalo misalnya mengajak kan kita selalu bisa namanya juga berelasi ya berelasi kan berarti kita berkomunikasi berkomunikasi juga berarti kita harus bisa compromising gitu loh harusnya menyesuaikan kalo misalnya yang sebelah sana sangat susah untuk dikompromasi kan itu menjadi permasalahan pribadi mereka kan maksudnya jadi ajaklah gitu oke oke eh ayo ayo gitu kalo kamu gak suka gak apa-apa deh tapi aku boleh gak habisin 5 menit aja gitu misalnya kan gak harus di dinding selalu ada cara believe that selalu ada cara dan harapan itu selalu ada itu gak pernah putus selama kita mau nyari kita pasti dapat oke skala 1 sampai 10 lu berada di scene graffiti sekarang angkanya ada di tingkat kesenangannya oh tingkat kesenangan tingkat kesenangan tingkat kesenangan sih sekarang bisa berdiri disini gue seneng banget gue seneng banget dan gue sangat berterima kasih karena apa yang gue rasakan sekarang apa yang terjadi dengan gue sekarang apa yang gue pijak sekarang dan yang gue alamin sekarang itu semua itu bukan karena gue sendiri itu karena orang-orang di sekitar gue juga dan itu bukan cuma yang positifnya ya tapi yang negatifnya juga segala tempaan itu tuh sama kayak sama kayak kita bikin keramik gitu loh pada akhirnya tuh keramiknya jadi sangat bagus dan cantik tapi yang mereka alamin dalam proses itu bukan main dibakar di penyek-penyek gitu kan jadi itu sistemnya sama gitu loh dengan apa yang terjadi dengan kita kita tuh strong atas kekurangan kita dimana kita mengadmit kekurangan kita mengakui kekurangan kita disitu kita bisa mengendalikan untuk kayak oke kekurangan gue disini nih gue gak boleh kayak gini nih gue harus kayak gini dengan itu kan kita jadi kayak maju lagi, maju lagi, maju lagi jadi gak ada hal yang mudah dalam dunia ini itu satu hal dan kehidupan itu adalah learning proses kita akan selalu belajar sampai akhir hayat jadi bener-bener disiplin lah determine lah jalanin jangan menyerah ada masalah? lewatin ada masalah? lewatin hadapin hadapin lu ada masalah kalo kabur masalah ngejir-ngejir lu kalau masalahnya stop hadapin teman lu apa? lu punya masalah gue apa? iya iya lu pernah muter balik gak? eh muter balik? ketika lu menghadapi sebuah masalah terus lu pernah muter balik atau tidak? sempet sempet karena kan i'm also human pernah waktu itu agak takut aduh gua gua ngindarin dikit deh gua postpone tapi dari situ yang aku pelajarin ketika kita menghindarin masalah itu gak kemana-mana gitu disitu aja sampai akhirnya kita hadapin oke ini luar biasa balik lagi bener kata orang kalo kita gak bisa menjudge seseorang hanya dari tampilan luar karena biasanya awalnya gua berpikir lu lu gak bakalan selincah ini gak bakalan bisa seterbuka ini ngobrol sama gua tapi ternyata lu mau mau bicara banyak tentang lu terutama tentang kecintaan lu sama scene graffiti oke sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini ada satu pertanyaan terakhir dan lu harus jawab dengan cepat dan lugas oke satu kata yang merepresentasikan hidup lu pelajar gue Wendy Cagur Rujh Mij pamit Mithi Artis selamat pagi-pati-ati terima kasih andsen segala terima kasih terima kasih terus selamat menikmati